Bisa mengantisipasi hujan saat hari pemungutan suara 14 Februari, Pemkot Bandung berkoordinasi dengan KPU Kota Bandung meminta jajaran kewilayahan dibantu PPK dan PPS untuk menempatkan TPS di tempat yang semi terbuka. Pemkot pun membuka opsi sekolah untuk dijadikan lokasi TPS. Penjabat Wali Kota Bandung, Ema Sumarna, menyatakan mengantisipasi hujan dan banjir saat hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang. Pihaknya sudah meminta jajaran kewilayahan dibantu PPK dan PPS agar benar-benar memperhitungkan lokasi TPS. Ema menyatakan sekolah sangat memungkinkan untuk digunakan begitu pula berbagai gedung milik pemerintah. Nah kita sudah ingatkan nanti lokasi TPS itu harus benar-benar diperhitungkan. Jangan sampai kalau terjadi misalnya hujan dengan gebrek, ya ini bubar orang menyampaikan aspirasinya. Nah itu ya harus diantisipasi. Mungkin nanti bisa saja banyak menggunakan tempat-tempat yang semi terbuka, yang tidak terbuka sama sekali. Mungkin itu yang sedang dipikirkan oleh kawan-kawan dengan para penyelenggara pemilu yang ada di masing-masing wilayah itu. Itu kekurangan Pak atau bangunan sekolah gimana? Nah sekolah saya pikir sangat memungkinkan ya kalau menurut saya. Yang penting di dalam kegiatan ini menjaga netralitasnya aja yang optimal kan gitu. Senada dengan EMA, Ketua KPU Kota Bandung Wenti Friha Dianti menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi agar TPS menggunakan tempat semi terbuka. Jika menggunakan tenda pun harus menggunakan terpal agar tidak bocor. Pemetaan pun sudah dilakukan jauh-jauh hari. Salah satu lokasi yang rawan banjir yaitu kecamatan Rancasari sudah diantisipasi. Antisipasi. Tempat ya supaya memang untuk tempat itu kita ada semi ya Pak ya termasuk kalau misalnya tenda pun kita antisipasi supaya ada misalnya harinya perpal atau apa gitu ya untuk menghidari apa namanya kebocoran ataupun hal yang lainnya gitu. Semisa mungkin kita pun upaya-upaya dilakukan supaya untuk menarik dari masyarakat sendiri untuk menggunakan hak pilihnya gitu. Mudah-mudahan kita di 14 Februari ini cuaca terang-benderang ya gitu. Sementara itu dana dukungan dari pemerintah kota Bandung untuk Komelu sudah dicairkan sepenuhnya yaitu sejumlah 130 miliar rupiah.